Intro Jadi dalam pernikahan itu Ada yang namanya Konsep Tolak Yaitu cerai Cerai itu perbuatan halal Tapi yang tidak disukai oleh Allah SWT Dia halal Terus orang cerai itu dosa Tidak Tapi tidak disukai oleh Allah SWT Nah dalam fikir itu Tolak itu ada dua Satu ada tolak Roja'i Yaitu orang nikah Cerai satu Kemudian Kembali lagi Cerai lagi Itu tolak roja'i Dia cuma kesempatan Satu dan dua Kalau kemudian masuk Cerai tiga Maka itu masuk Dan boleh tolak lain Jadi tadi kasus yang disampaikan Yang ditanyakan Kalau ada orang yang cerai dua kali Maka dia masih Memungkinkan untuk kembali Jadi itu kesempatan terakhir Kesempatan terakhir Jadi dia bisa nikah lagi Sama mantan istrinya Sudah itu terakhir Kalau sampai Terjadi lagi Kalau sampai kemudian Terjadi lagi Maka Yang Bisa dilakukan adalah Harus dinikahi oleh orang lain Dan itu pun harus Duhul Harus dikumpuli Baru bisa nikah dengan Suaminya yang Yang pertama Maka Begitu Pentingnya Pernikahan Begitu Pentingnya Akan Nikah Kita disuruh jaga Jangan sampai terjadi Berceraian Karena kalau Sudah cerai satu Dua itu Masih bisa kembali Kalau sudah cerai tiga Masih bisa kembali Tapi harus Sudah dinikah Oleh laki-laki lain Baru bisa Kembali Sampai jumpa Sampai jumpa